Ribuan ulat bulu menyerang pemukiman padat penduduk di lingkungan Maya, Kelurahan Ronawijayan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Bahkan ulat bulu yang membuat gatal jika tersentuh ini sudah meresahkan warga selama 10 hari. Tak hanya memenuhi sejumlah pohon, ulat bulu yang biasa disebut ulat bulu api juga menempel di dinding dan masuk ke dalam rumah. Bahkan ulat bulu api juga mencemari bak penampungan untuk mandi. Akibatnya sejumlah warga merasa gatal dan panas di kulit seusai mandi. Sejumlah warga yang terdampak serangan ulat bulu terpaksa mengungsi untuk mandi, baik rumah tetangga maupun ke masjid yang terbebas dari serangan ulat bulu. Terdapat lebih dari 15 rumah warga yang terdampak. Sementara untuk mengantisipasi semakin meluasnya ulat bulu, warga terpaksa memanggil petugas banam kebakaran untuk melakukan pembasmian ulat bulu. Jadi sudah sejak hampir 10 hari ini sebenarnya warga sekitar lingkungan ini sudah merasakan gatal. Awalnya sih agak biasa, tapi dalam 4-5 hari belakangan ini sangat gatal, sudah sangat gatal. Jadi misalkan mandi, kena airnya itu saja sudah kuat, jadi gatal panas. Pembasmian ulat bulu dilakukan dengan menyemprot deterjen bercampur dengan tetes tebu. Jika dibakar dikhawatirkan bulu ulat justru akan terbang dan membuat gatal warga yang tinggal di sekitar lokasi. Petugas banam kebakaran juga mengimbau kepada warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, sebab ulat bulu memang suka berada di tempat lembab dan sangat cepat berkembang biak. Dinar Putera Perdana, Ponorogo, Sakti TV